Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan anda Edisi Rabu 23 Desember 2020 Yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual Bersama saya, Muhammad Rangga Rizaldi Kabar pertama datang dari kota terjajah Al-Quds Perusahaan penjajah Israel Gihon mengancam akan memutus pasokan air Untuk warga Palestina di Al-Quds Timur Kondisi ini akan memperburuk penderitaan 55.000 warga yang menghuni wilayah tersebut Selain itu, perusahaan juga seringkali mengklaim bahwa warga tidak membayar taigaan air Berikut berita selengkapnya Perusahaan penjajah Israel Gihon mengancam akan memutus pasokan air Ke rumah warga Palestina yang berada di belakang tembok apartheid Timur Kota Al-Quds Kondisi tersebut akan memperburuk penderitaan yang dialami oleh warga Palestina Lingkungan yang terletak di belakang tembok yaitu Kemp Suafat, Ras Khamis, Ras Syahadeh, dan Rahyat Al-Salam telah menderita selama bertahun-tahun akibat krips air yang mencetik dampak kebijakan rasial perusahaan Gihon Perusahaan tersebut berulang kali mengklaim pemutusan dilakukan karena warga tidak membayar sajian air Seorang anggota komite layanan Kemp Suafat, Abdul Karim Shaludi mengatakan Bahwa perusahaan Israel mengancam akan memutus pasokan air ke Kemp dan lingkungan sekitarnya Jika kesepakatan baru tidak ditandatangani dengan kementerian keuangan mengenai anggaran yang diperlukan Sebelumnya diberitakan, perusahaan Gihon mengontrol saluran air utama di Kemp dan lingkungan sekitarnya yang dihuni oleh 55.000 jiwa Dia juga menambahkan bahwa otoritas penjaja Israel menekan warga Al-Quds dengan cara memutus pasokan air agar mendorong mereka pergi dan bermigrasi dari kuota Al-Quds Pemirsa, kita beranjak ke kabar selanjutnya Perdana Menteri Palestina mengajak Portugal untuk mengakui negara Palestina Hal ini disampaikan saat pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Portugal di Ramallah Menteri Luar Negeri Portugal menegaskan pihaknya akan terus mendukung negara Palestina Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shatayeh mengajak pemerintah Portugal melaksanakan kesepakatan parlemen mereka yang mengakui negara Palestina Hal ini disampaikan Shatayeh kepada Menteri Luar Negeri Portugal, Augusto Santos Silva dihadapan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki Shatayeh menjelaskan, mengakui negara Palestina sama artinya dengan menjaga prinsip solusi dua negara agar tidak hilang Dikarenakan perluasan pemukiman ilegal Israel yang dilakukan kian hari semakin masif Kondisi ini dinilai akan memumpuskan harapan berdirinya negara Palestina yang berdaulat Sementara itu, Augusto Santos Silva menegaskan dukungan Portugal terhadap solusi dua negara Dia mengatakan, Eropa akan bekerja untuk mendukung dan melanjutkan negosiasi Palestina-Israel agar menciptakan proses perdamaian Sebelumnya diberitakan, pada 12 Desember 2014, Parlemen Portugal dengan suara mayoritas mengeluarkan sebuah rekomendasi yang meminta pemerintah untuk mempercepat pengakuan negara Palestina Beralih ke kabar berikutnya UNRWA mendapatkan dana tambahan dari Uni Eropa sebesar 4,6 juta euro untuk anggaran 2020 Dana tersebut akan digunakan untuk membantu kebutuhan pengungsi Palestina melalui program kesehatan Terkait bantuan ini, Komjen UNRWA memberi apresiasi kepada Uni Eropa dan mengharap bantuan serupa terus mengalir Badan bantuan pengungsi dan pekerja PBB untuk pengungsi Palestina atau yang disingkat dengan nama UNRWA Mengumumkan pendana tanganan perjanjian dana tambahan dari Uni Eropa sebesar 4,6 juta euro Dana ini menjadi bagian dari anggaran program di tahun 2020 Prioritas utamanya adalah untuk program kesehatan dengan memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina selama pandemi COVID-19 Pengumuman tambahan dana telah disebutkan dalam sebuah pertemuan antara Komisaris Jenderal UNRWA Filipe Razzarini dan Komisaris Uni Eropa Oliver Farhele pada 11 November 2020 Dana tersebut merupakan tambahan dari jumlah yang telah disairkan pada awal tahun 2020 sebesar 82 juta euro untuk anggaran program UNRWA Komisaris Jenderal UNRWA mengungkapkan penghargaannya tak terhingga atas kepercayaan Uni Eropa serta dukungannya yang berkelanjutan terhadap UNRWA Sementara itu, perwakilan Uni Eropa di Al-Quds, Sven Kuhun mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dapat memberikan alokasi tambahan di tahun 2020 Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi pengungsi Palestina yang telah terpengaruh tidak hanya pada pandemi COVID-19 dan krisis keuangan UNRWA tetapi juga oleh keceganan politik dan penurunan ekonomi di Palestina Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program kabar Palestina terkini Saya, Muhammad Rangga Rizaldi, mewakili kru KNRPTV yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.